Bagaimana kalau di dalam pernikahan itu suami punya harta, lalu menikah saja tanpa perjanjian, tapi setelah berlangsung 12 tahun, istrinya bilang saya mau adil, mau amanah, saya mau membuat pernyataan bahwa itu adalah harta suami, jadi ada perjanjian lagi. Yang menyatakan harta itu, harta suami berarti kan seperti berlaku surut, karena itu harta sebelum pernikahan, apakah bisa itu? Jadi, itu kan memang nantinya harta bersama itu kan berlaku untuk mereka berdua. Jadi, kesepakatannya harus mereka berdua. Kesepakatannya mereka berdua dan mereka juga menentukan bahwa ini berlaku surut atau tidak. Oh, bisa begitu. Tapi tidak bisa satu pihak memaksa yang lain. Kira bisa kalau mereka tidak setuju. Dan itu, kalau tidak, saya beri catatan tidak berkaitan dengan pihak ketiga ya, misalnya. Tidak, hanya dua pihak ini saja. Misalnya, itu ada kaitannya dengan pinjaman, dengan bank, atau apa. Oh, itu beda. Itu beda. Itu beda. Itu tidak bisa, karena nanti pihak bank atau pihak yang lain itu keberatan. Ternyata dialihkan pinjaman itu, apa, harta itu padahal itu kan harta dari, merupakan agunan dari suatu bank atau yang lain lah, dari pihak lain, atau gadai gitu. Nah, dari pas, dari kasus ini yang ditanyakan, bagaimana kalau istri ini menengarai, melihat tanda-tanda ketidaksetiaan suami? Gitu di dalam pernikahannya, lalu untuk melindungi dirinya, kalau suaminya nanti menikah lagi, apakah dia bisa memintakan perjanjian? Bisa ya? Bisa. Bisa. Dan itu kan hanya untuk mereka berdua. Kesepakatan mereka berdua, bukan mengganggu pihak-pihak yang di luar mereka berdua. Dan tidak bisa tuh istri yang bilang, karena kalau kamu menikah lagi, maka gitu. Gak boleh ya, biar. Karena kan itu sesuatu tuduhan. Itu di luar yang prediksi kita ya, kita gak boleh melakukan itu. Tapi semuanya harus dilakukan in good faith. In good faith, dalam niat yang baik. Dalam niat yang baik. Betul sekali. Oke. So, sahabat-sahabat saya, ibu, istri yang ada keraguan karena banyak mendengar masalah seperti ini di media, di televisi, tentang pertengaran dari keluarga yang tadinya rukun sekali, begitu. Tapi setelah berpisah, harta menjadi pembesar masalahnya. Ini, dengarkan nasihat ibu Elsa, ada episode-episode yang lain, lalu juga kalau masih belum jelas atau ada pertimbangan lain yang ingin anda dapatkan penjelasannya, tuliskan di kolom komen sebagai judul atau anjuran untuk ibu Elsa bahas berikutnya. Itu ya, ibu Elsa ya. Ya, siap-siap. Super. Terima kasih.